Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa UMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada kembali dalam acara podcast UMB TV dimana kali ini kita mengangkat satu prestasi Universitas Muhammadiyah Bung Kulu yang dimana mahasiswa ini membuat harum nama Universitas Muhammadiyah Bung Kulu di Kanca Provinsi Nah disini ada dua orang perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bung Kulu yang dimana beberapa waktu lalu mereka meraih juara pertama dalam Lomba Orasi Piala Kapolda yang diikuti oleh masyarakat umum dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di Provinsi Bung Kulu Nah kali ini kita kenalan dulu dengan dua orang narasumber kita disini ada Abdul Aziz dan Randy Fernando mereka merupakan perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bung Kulu Sebelum itu boleh saya tanya nih apa kabarnya dari teman-teman sendiri Alhamdulillah sehat-sehat Gugup? Oke disini kita relax aja ya kita santai berbagi informasi buat teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Bung Kulu sendiri kemudian untuk teman-teman dari universitas lainnya tentunya Oke saya boleh dong menanyakan dan ingin mengetahui sih cerita kalian dalam kalian mengikuti Lomba Orasi Piala Kapolda beberapa saat yang lalu Nah sebelum itu boleh nih diceritain gimana sih perjalanannya sampai kalian itu tertarik untuk mengikuti Lomba ini apakah memang ingin menyalurkan hobi atau ingin menyalurkan aspirasi yang dilakukan teman-teman untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang berwajib seperti itu menyampaikan orasi kemudian atau apakah memang hanya untuk ikut Lomba dan pengen tahu gimana sih rasanya ngikut Lomba Orasi kayak gitu Nah apa nih dari teman-teman sendiri Terima kasih ya untuk pertanyaannya ini pertama kali yang pertama kali kemarin saya itu berhubungan sama presiden mahasiswa terpilih yang terbaru ya di UMB yaitu Frendi Primantoso beliau itu menelpon saya bilang Ziz katanya ini ada Lomba Orasi yang ada di Polda katanya kan mau ikut nggak nih kita dari BEM terpilih yang baru sekarang katanya Boleh Bang katanya kalau mau ikut kan itu tuh tanggal berapa ya sekitar tanggal 10 itu tuh Lombanya itu dilaksanakan pada 10 November memperingati hari HAM di Indonesia Nah pada saat itu sekitar berapa hari HAM min 5 kami melakukan pendaftaran mulai dari registrasi peserta dan lain sebagainya sampai ke tahap technical meeting di sana kami membuat sebuah narasi ya deskripsi yang dibuat kemudian disampaikan ke Polda untuk besok kami sampaikan jadi itu ada berkas-berkas terdahulu yang harus kita berikan ke Polda sebelum kita melaksanakan orasi besoknya pada Lomba tersebut nah sebenarnya persiapan kami disini masih kurang matang ya masih kurang matang kami mempersiapkan ini jam 8 malam di UMB kampus 4 kami baru mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa itu jadi kan maksimalnya itu 13 orang jadi kemarin itu kami tarik dari anak ilmu komunikasi ada beberapa orang anak ilmu komunikasi kemudian anak hukum sama anak pai di sana nah ada teman-teman juga yang lain kan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan karena ada 13 orang di sana nah dari jam 8 malam itu kami melaksanakan mulai dari ngobrol-ngobrol kemudian membuat atribut dan lain sebagainya akhirnya jam 9 malam itu selesai dan kami langsung latihan jam 11 malam pulang besok ya walau-walam aja kan ya kan kita kan gak tahu kemudian waktu tampil mungkin kodarullah dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengharumkan nama Universitas Muhammadiyah Bungkulu seperti itu dari cerita teman-teman berarti yang mengikuti lomba ini adalah bahasanya kabinet dari Presiden BEM yang baru ya ya betul berarti salah satu gebrakan baru prestasi baru untuk pengurusan BEM yang baru ini berarti ya kalau boleh tahu nih kalian mengikuti kegiatan ini tuh pada tanggal berapa bulan berapa seperti itu kalau gak salah kami mengikuti apa itu Piala Kapolda Cup itu kemarin tuh tanggal 10 10 ya oh 10 November atau Desember 10 Desember oh 10 Desember ya berarti masih fresh-fresh dan baru-barunya ya oke disini kan seperti yang teman-teman sampaikan bahwa tema utamanya itu adalah memperingati hari HAM nah disini kan pasti itu tema besarnya adalah memperingati hari HAM kemudian sub tema yang memang teman-teman angkat sendiri apa? nah kalau untuk sub tema itu kan dia itu bebas yang penting mengenai HAM nah tapi untuk BEM Rema Universitas Pembeda Pembulu ini kami mengambil fokus yaitu pada undang-undang 28 E dan F yaitu tentang hak berpendapat dan juga yang kedua mengenai studi kasus demonstrasi yang terjadi di lapangan nah kan terkadang kan apa yang terjadi di lapangan dan apa yang kita harapkan di lapangan tentunya berbeda tentunya kan seperti kayaknya kita demonstrasi itu melambangkan negara demokrasi tapi padahal waktu di lapangan itu terkadang berubah keadaannya bukan lagi dengan negara demokrasi kan nah jadi kami membahas mengenai yang pertama itu hak berpendapat pasal 28 E dan F dan yang kedua itu tentang studi kasus yang terjadi ketika orasi itu sendiri ketika melakukan demokrasi seperti itu berarti cukup mengesankan tema yang kalian angkat nah boleh nih itu kan salah satu latar belakang dari kalian ingin mengangkat tema tersebut terus alasan kenapa kalian yakin bahwa tema itu memang cocok gitu kalian naikkan untuk dilombakan di Piala Kapolda sendiri kalau menurut saya ya nanti boleh ditambahkan dari ini dari saudara Randy nah kalau yang pertama itu kan kemarin ada dua penyampaian yaitu ada core labnya ini si saudara Randy kemudian untuk menyampaikan orasi itu dari presiden mahasiswa yang baru terpilih saudara Bang Prendy Prima Toso kemudian untuk theatrical itu saya sendiri yang memainkan nah kemudian untuk pertama kami membahas mengenai orasi kita bahas dis katanya kan kita ini mau membahas apa nih tentang HAM HAM ini kan masih terlalu luas kalau kita berbicara HAM sepenuhnya tentunya akan memakan waktu yang banyak sedangkan di dalam orasi itu dibentuk waktu paling lama itu adalah 15 menit jadi kami menentukan oh bagusnya sih disini kita membahas mengenai hak berpendapat disini kan karena keadaan covid yang pertama karena keadaan covid semua orang baik itu pekerja baik itu mahasiswa baik itu siswa dan lain sebagainya banyak melakukan aktivitas di dalam media sosial jadi hak berpendapat di media sosial juga kami bahas disini selain hak berpendapat sebagai seorang mahasiswa menyampaikan aspirasi kepada baik pemerintahan atau DPR atau DPRD itu yang pertama hak berpendapat kemudian yang kedua kami bahas mengenai studi kasus yang terjadi di Indonesia ini karena kita melihat ketika kita melaksanakan demo mahasiswa mungkin ada beberapa dari mahasiswa seperti contohnya ada IMM yang berada di daerah lain yang seharusnya mereka berjuang untuk Indonesia kemudian harus meninggalkan namanya saja kemudian ada teman-teman yang lain yang dipukul saudara-saudara kami yang disana memperjuangkan atas nama rakyat kemudian ditangkap dibungkam oleh baik itu dari oknum ataupun aparat kepolisian dan tentunya kita tidak tahu ya apa yang menjelaskan tentang hal itu tapi balik lagi bahwasannya menurut kami hak berpendapat di Indonesia ini memang sudah betul kebijakannya tapi untuk pelaksanaan ini terkadang masih butuh untuk diperbaiki lagi seperti itu berarti memiliki beberapa alasan dalam tabelakang sendiri ya memang dalam kegiatan yang memang kita lakukan memang adanya bentuk bebas pendapat tapi sebebas-bebasnya kita berpendapat kita tetap harus mengikuti aturan yang ada tentunya seperti itu karena kita merupakan negara hukum dan negara demokrasi yang memang semua hal yang kita lakukan itu harus kita pikirkan dahulu baik buruknya seperti apa oke disini sendiri teman-teman mengangkat tadi ya seperti bebas berpendapat dengan beberapa studi kasus yang terjadi seperti itu nah disini saya mau bertanya sedikit untuk jumlah dari tim yang kalian turunkan dalam perlombaan ini sendiri ada berapa? seluruh maksimal yang kemarin itu ada 15 orang oke tetapi kami mengambil 13 orang sekitar ada 4 orang dari Fakultas Fai dan 1 orang ya saya dari Fakultas Hukum dan juga ada sekitar 7 orang dari Fakultas Isipo bagaimana sih secara teman-teman menentukan kok tiba-tiba diajak mahasiswa Fakultas Hukum kemudian dari mahasiswa ilmu komunikasi dari Fakultas Agama Islam sendiri seperti apa-apa memang cap-cip-cup ngambil atau memang sudah kalian punya gambaran sendiri oh orang ini cocok loh bisa untuk diajak untuk ikut lomba orasi atau orang ini frontal apakah dia juga orang yang vokal seperti itu kan ada beberapa alasan dong tentunya kalian memilih teman-teman kalian atau tim yang akan mengikuti lomba tersebut untuk masalah tim kan ada 13 yaitu dari ada Fakultas Isip kemudian Hukum sama dari Fakultas Pai nah disini awalnya kan yang awalnya sebenarnya itu saudara Fendi sama saya kan kami tidak tahu sebenarnya pada awalnya mau ngajak siapa nih teman-teman apakah kita mau ngajak BEMREMA yang baru tapi kita belum bilang teknik gimana nih katanya gak apa-apa sih kita laksanakan ini secara kita-kita saja membawa nama universitas kita gak tahu kan kalau misalnya menang ya kita membanggakan universitas nah yang pertama itu kan dari Fai tentunya dari Fai kemudian dari Fisip dan juga dari Hukum nah pertama kami ngambil dari Hukum ini dengan alasan ya tentu ketika kita orasi tentu kita membutuhkan yang namanya anak Hukum yang merti dengan Hukum yang ada di Indonesia Hukum tidak akan jauh dari kata politik tentunya ya saudara Rendi ya dan kemudian kami mengambil juga anak Fai yaitu melambangkan dari Universitas Muhammadiyah Bekulu sendiri bahwasanya kami menunjukkan bahwasanya kami aktifis ini bukan hanya sekedar aktifis yang keras-kerasan seperti itu bukan aktifis yang berbicara kemudian tidak memiliki aturan dan lain sebagainya tapi kami melambangkan aktifis Muhammadiyah yang benar-benar kritis kemudian memberikan solusi jadi bukan hanya kritis dan juga sopan santun selalu kami jaga ya memang seperti kita ketahui memang sopan santun memang harus tetap dijaga dan apa yang keluar dari mulut kita adalah hal yang memang tidak bisa kita tarik kembali dan juga seperti yang kata orang bahwa jempolmu itu harimaumu sekarang kan karena kita memang bebas berpendapat namun tetap harus ada aturan tentunya nah dari teman-teman sendiri posisinya adalah menurut teman-teman dari kegiatan ini sendiri kalian merasa satu hal yang baru atau memang ada tantangan tersendiri sih harus ngikutin ini biar kita tuh ngerasain loh gimana orasi langsung di depan polda seperti itu bagaimana kita bisa menyampaikan orang-orang bisa melihat bagaimana sih orasi yang sebenarnya itu harus dilakukan seperti itu saya ini pribadi ya ini tentang orasi ini pertama sekali dilakukan di apalagi dalam acara Polda Cup lomba orasi itu pertama sekali ya hubungnya ya terus kalau masalah apa tadi yang Mbak bilang tadi juga apa masalah demonstrasi itu sangat susah sebenarnya itu dilakukan tetapi karena ada kemauan karena ada niat tadi kami yakin dengan kelompok-kelompok kami ada 13 orang itu harus juara ya pada malam itu selesainya sampai jam 12-an ya kita selesai lumayan lama ya jam 12 malam selesai jam 12 pulang paginya masih latihan lagi ya latihan karena ada tekad dan kemauan ya itulah akhirnya kami mendapatkan juara juara satu juga ya kalau boleh diceritain sih keadaan waktu di sana gitu berapa orang lawan-lawan kalian yang akan kalian hadapi gitu dalam dalam lomba orasi ini sendiri itu berapa kelompok seperti itu atau beberapa masyarakat yang memang mengikuti itu ada berapa banyak nih dan ada gak sih rasa gugup aduh takut takut kalah atau seperti apa gitu kalau dari kami sih yang pertama kan mengenai berapa jumlah yang ikut ya nah disini pada Piala Kapolda ini dibuka bukan hanya untuk mahasiswa tapi juga dibentuk untuk buru organisasi kemudian lembaga-lembaga yang lain yang ingin ikut di dalam orasi lomba Piala Kapolda ini karena disini kita hanya bukan tentang mengenai orasi tapi disana juga ada teatrical seninya juga di dalam orasi tersebut jadi kan disana dibentuk untuk baik itu masyarakat kemudian mahasiswa dibentuk kalau ketika orasi jangan hanya memberikan kritik saja tapi juga harus memiliki nilai solusi disana kemudian juga harus memiliki nilai seni lah setidaknya disana jadi enak kita dari pihak-pihak pemerintahan aparat enak dari mahasiswa juga tidak hanya keras-kerasan tapi kita juga melihatkan bahwasannya mahasiswa ini memiliki kehebatan seni kehebatan intelektual dan kehebatan yang lainnya tentunya nah kemudian untuk masalah yang ikut disana ada 10 yang hadir ada 10 lembaga organisasi yang hadir ada dari ikatan mahasiswa empat lawang kemudian juga ada juga dari gerakan mahasiswa yang lain dari mana? ya dari BEMUIN BEMUIN juga ada Universitas Islam Negeri Bengkulu juga ada dan yang lain-lainnya tentu ada 10 organisasi lembaga yang ikut disana di OMB sendiri ada 2 ada 2 ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah dan kami oke berarti cukup banyak ya ada 10 tim yang mengikuti termasuk salah satunya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu sendiri mengirimkan 2 tim ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah Bengkulu dan badan eksekutif mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu sendiri nah jadi seperti yang teman-teman sudah ceritakan tadi itu juga ada teatrical ya nah kalau boleh tahu teatrical apa sih yang teman-teman angkat di acara tersebut? nah kalau untuk teatrical kemarin saya saya salah satu aktor untuk teatrical ya saya melihat kan kita ini mau buat teatrical disana kami mau membuat seperti contohnya berbentuk teater tentunya dalam waktu yang kami kumpul jam 8 malam jam 12 malam itu jam 12 malam itu gak selesai jadi kami bingung nih mau buat teater apa nih mau buat teatrical seperti apa kemudian ya secara tidak mau karena ini salah satu penilaian yang besar teatrical ya disana saya membaca puisi saya membaca puisi itu dari Tritan Abdul Halim gitu yang menciptakan puisi tentang aku mahasiswa katanya disana nah ketika membaca puisi kok kosong ya teatrical ini membaca puisi aja kok ini kelihatannya boring banget gitu kan nah dari teman-teman yaudah katanya daripada ini katanya kita jalan-jalan aja lah gak jelas katanya kan jadi buat ada yang baca puisi ada yang jalan-jalan yang gak jelas tapi ketika kami lagi latihan itu ketemu sendiri ide-ide itu tadi kan ada yang mau kayak kayak berantem kemudian ada yang mencoba menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan kemudian ditangkap oleh aparat kemudian ada sendiri permainan-permainan yang tidak sengaja kami buat dan ternyata itu bagus gitu kami aja gak nyangka kan dengan persiapan yang kurang ternyata ya itulah kembali lagi kepada seorang mahasiswa itu tentunya di saat-saat tergesak the power of apa namanya power of kepepet kebet itu membuat sebuah ide-ide itu jadi bagus kelihatannya ya inisiatif ya inisiatif sih sebenarnya kan berarti tanpa disadari semuanya akan terkonsep dengan waktunya ya berarti tanpa disadari disadari seperti itu ya dari teman-teman sendiri ee boleh nih diceritain pengalaman kalian dalam mempersiapkan itu yang cukup mendesak the power of kepepet tadi itu bagaimana pengalaman dari teman-teman sendiri mulai dari konsep yang tiba-tiba datang kayak gitu pengalaman yang teman-teman rasain sendiri gimana yang pertama dari kami mulai rapat itu dari jam 4 sore jam 4 sore itu kami rapat tentang masalah keinginan-keinginan kami apa terus jam 8 malam kami mulai lagi rapat di apa bukan gedung sih masjid Atan Win ya menyiapkan barang-barang apa namanya itu sepandu ya atribu sepandu terus tuh apa apa namanya itu spidol dan juga ada apa yang ditulis-tulis itu whiteboard juga banyak lah yang kami persiapkan pada saat itu tuh mana kawan-kawan juga ada yang telat pada saat itu tuh agak apa apakah ini telat atau tidak kadal tapi dengan keinginan kami untuk juara tekat dan keinginan kami kuat jadi Alhamdulillah hasilnya itu dapat juara Alhamdulillah kalau kalau cerita dari saya sih kemarin kan dari saudara Brandy itu bilang katanya kan Ziz gimana Ziz katanya kan ada gak teman-teman yang bisa kan kebetulan kemarin itu ada teman-teman yang dikosan anak ilmu komunikasi itu kan ada dikosan ada Rian ada David disana ada saudara Windy dan yang lain-lainnya kan nah jadi saya bilang kalian ngapain hari ini katanya kan gak tahu bang katanya kita paling ya tidur-tidur bikin tugas kalau ada kan kalau gak ada kerjaan hari Sabtu katanya yuk ikut lomba orasi di Polda oh serius lomba orasi di Polda katanya kan mau ditangkap apa gimana soalnya kan ini untuk pertama kalinya Polda membuat lomba orasi yang biasanya mereka itu agak inilah kan dengan mahasiswa kalau mengenai orasi kan jadi ketika itu ya mau gak mau kan karena persiapan yang kurang jadi sore nanti kita kumpul di kampus 4 nanti jam 8 malam kami kumpul kemudian itulah tadi mempersiapkan mempersiapkan Spandu mempersiapkan atribut untuk yang kami kenakan besok dan ya itu the power of kepepet itu tadi dan kami aku juga belum tahu itu kawan-kawannya Aziz yang aku tahu kan cuman Bang Freddy juga Aziz kabinet-kabinet BEM itu lah yang baru-baru ini ya dengan anak Pai itu juga aku belum tahu itu dan juga anak kawan-kawannya Aziz tadi belum tahu tapi pada saat itu tuh bareng kami berkenalan dengan secara akrab kan pas di lapangan itu Alhamdulillah tadi dengan kata-kata apa hidup mahasiswa hidup mahasiswa hidup mahasiswa ya berarti secara tidak langsung silaturahmi terjalin ya ya itu merupakan salah satu hal yang baik untuk kita semua silaturahmi oke disini saya mau tahu dikit nih sebenarnya kan kalian kan merupakan salah satu pemenang nih pasti setidaknya ada nih tips-tips untuk teman-teman sebaiknya orasi yang baik dan benar itu seperti apa sih untuk orasi yang baik dan benar itu yang pertama itu tentunya adalah kajian ya kajian yang pertama itu adalah kajian untuk teman-teman itu jadi sebelum kita menyampaikan orasi itu jangan sampai kita hanya asal berbicara seperti itu kan jadi yang harus kita lakukan biasanya itu kajian pertama kajian kedua kajian ketiga mengenai studi kasus misalnya kita membahas mengenai HAM nih hak berpendapat jadi yang pertama itu mungkin hari Seninnya kita membahas mengenai hak berpendapat kemudian ditelusuri lagi mengenai hak berpendapat kemudian kejadian-kejadian pokoknya dikaji itu semuanya jangan sampai nanti kita berbicara kita tidak memiliki modal jadi yang pertama itu tentunya sebelum menyampaikan orasi yang penting itu kajian ya yang pertama adalah kajian kemudian yang kedua adalah persiapan nah dari persiapan teman-teman ini ya mulai dari atribut kemudian kekompakan dari teman-teman kemudian strategi untuk menyampaikan orasi nanti jangan sampai ketika kita menyampaikan orasi itu hanya angin-angin saja seperti itu kan terlalu lama berbicara terlalu cepat berbicara juga itu kan hanya akan membuang-buang waktu jadi gimana sih caranya strateginya nanti kita ketika menyampaikan orasi itu perat-perat-perat kena poin-poinnya kepada yang ingin kita sampaikan baik itu pemerintah ataupun siapapun itu yang kita ingin sampaikan kemudian yang ketiga yaitu tentunya adalah etika ya etika etika dalam berkomunikasi etika dalam melakukan orasi pendapat itu tentunya kita bukan lagi order lama bukan lagi order yang lama bukan lagi tentang bakar-bakar ban bukan lagi tentang pukul-pukulan lempar-lemparan batu kita bukan lagi zamannya seperti itu kini sudah zaman sudah berubah zaman sudah penuh teknologi jadi tentunya seorang mahasiswa harus bisa menyampaikan pendapatnya harus bisa menyampaikan kemauannya harus bisa menyampaikan kritisnya kritikannya kepada pemerintah dengan cara yang benar-benar seorang agen intelektual menurut saya berikut tiga saja sudah cukup pemirsa WMTV dan sahabat kampus dimanapun anda berada demikianlah podcast kita kali ini yang membahas mengenai prestasi mahasiswa universitas Muhammadiyah Bungkulu dalam orasi Piala Kapolda yang dilakukan beberapa saat yang lalu nah disini saya memohon maaf atas kesalahan dan kehilafan dalam kegiatan podcast kita kali ini terima kasih banyak saya Sri Dwi Fajarini dan kru yang bertugas pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh WMTV keren dan mencerahkan terima kasih terima kasih terima kasih